Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, wabarakatuh, 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 amin. Hari ini hari Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Saya Pak Andu Dr. Anus Matiu melalui channel YouTube Dr. Anus Matiu. Ini menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian suasana di Proliman Watts. Di mana Bapak-Ibu bisa melihat, di sisi timur itu ada tubuh yang cukup tinggi. Kemudian di atasnya ada patung tiruannya sengcerang. Dan di sebelah timurnya ada pangkiri. Kemudian sebelah selatannya ada masih di sebelah utaranya. Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, banyak panggungan termasuk pertemuan dan sebagainya. Dan ini kita berada di sisi barat kita tunjukkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Di sini suasananya, jalannya cukup rame. Karena memang di tempat ini menjadi tempuan atau menjadi tempat pertemunya berbagai wilayah. Karena dari timur, di Bari Jujudah, dari barat, bisa dari Purworejo, kemudian dari mana ya. Dari Wonosobo, dari Kebumen, dan sebagainya. Dari selatan ini dari Nagung, wilayah bandar selatan. Dan dari utara, tidak dari masyarakat dan sebagainya. Ini kebetulan belum menumpuk kendaraannya. Tidak sebanyak waktu-waktu tertentu. Terutama jam pagi maupun jam pulang kerja. Kalau kita lihat, ini Proliman ini memang sudah terkenal sejak dulu ya. Bahkan kelihatannya juga ada latihan yang menjual latihan namanya Proliman Wates. Kita lihat ini suasananya. Dan di pagi hari ini, ini sekitar pukul 11 waktu di Bersabat. Kemudian pada kabel peninggu penyelesaian bunyi, kita menunggu melihat suasana di Proliman Wates. Ini Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu sekalian yang merantau di luar daerah. Dan kita lihat ini suasananya tambahnya juga tidak terkutupah dari kendaraan ini. Tapi juga tidak bisa dibilang kendaraannya. Karena memang di tempat ini memang cukup ramai sejak pagi, sore, siang hingga malam hari. Ini kan Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas beradanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.